Inilah masjid yang saya rindukan sejak saya kecil Yang gambarnya sudah saya lihat di kalender di rumah saya Yang menjadi ikon, yang menjadi simbol lambang Dan terserah manusia berkata apa Macam-macam komentar Tapi setelah melihat angin topan puting beliung Pukulan ombak deras dari jarak 6 km dari tepian laut sampai kemari air Bangunan yang lain boleh roboh Tapi rumah Allah ini tetap tegak berdiri menjadi saksi bisu Bagaimana Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kekuasaannya 13 tahun berlalu Masjid ini masih tetap ramai Dan kalau kiriman gambar-gambar ini diberikan ke seluruh penjuru alam Ditanya solat apa ini Mereka akan berkata ini adalah solat Jum'an Allahu Akbar Solat apa ini mereka akan menjawab Kalau bukan idul adha ini idul fitri Tapi jawaban akan berkata Ini adalah solat tahajjud 13 tahun setelah tsunami terjadi Allahu Akbar Ternyata pukulan berat Orang mengatakan musibah itu bisa membuat orang stres Orang berkata mungkin akan ada anak-anak yang meninggalkan agama Islam Karena sakit hati Murka pada Tuhan Tidak akan ada yang menyembah Allah Salah Buktinya 13 tahun berlalu Anak cucu kaum muslimin yang dulu ayah mereka Datuk mereka, pakcik mereka, sahabat mereka meninggal dunia Semuanya tetap berkata La ilaha Illallah Begitu kalimat itu tertancap di bumi ini Dari sejak Raja Agung Mulia Malikul Saleh Sampai hari ini Sampai anak cucu kita Maka semuanya akan tetap sekali La ilaha illallah Sampai mati Sampai bumi tegak Sampai matahari runtuh Sampai hancur berkeping Semua akan tetap meneriakan La ilaha Illallah Wa ashadu anna mu'madan Rasulullah Maka jangan pernah Allahu Akbar Tidak akan pernah runtuh semangat itu Dalam hati sanubari kita Ada pun orang-orang yang imannya pernah naik Dan pernah turun Maka dalam kitab sahih muslim Ada satu bab khusus Bab al-iman Yazid Iman bertambah Bayang khusus dan iman berkurang Alhamdulillah Ketika bersama dengan orang-orang yang baik Hamba-hamba Allah Di tempat yang paling baik Baitur Rahman Bersama imam yang baik Hafal Al-Quran Mengkaji masalah-masalah yang baik Mengenang ni'man Allah Maka saat itu yazid Iman sedang berkumpul Iman sedang penuh Sepenuh-penuhnya Tapi ketika berada di tempat yang Kurang baik Bersama orang yang Tidak baik Membahas masalah-masalah yang Tidak baik Maka saat itu iman turun Andailah ada alat pengecek iman Nampak disitu No signal Tak ada sama sekali Oleh sebab itu Alaikum biljamaah Hendaklah kamu berjamaah Alhamdulillah Malam tadi Menjelang tidur pukul 1.30 Datang bermacam-macam jamaah Ini jamaah apa ini Jamaah geng Al-Azhar Ini jamaah apa lagi Jamaah kelompok alumni Maroko Tadi pagi pula Datang menjeput Menjelang pukul 3.30 Ini jamaah apa ini Jamaah alumni Darul Arafah Macam-macam jamaah berdatangan Dan selama saya menyampaikan tausuyah Di berbagai macam tempat Macam-macam jumpa Ini jamaah apa ini Ini jamaah sahabat hijrah Pak Ustaz Yang dulunya mabuk Yang dulunya pecandu narkoba Yang dulunya pezina Sekarang sudah hijrah Mereka terkumpul dalam komunitas Sahabat hijrah Dulu ketika diundang ke Maulabuh Saya dijemput Dari mulai Kota Cane Dijemput juga Menjemput sampai ke airport Kuala Namu Yang menjemput ini apa ini Kok pakai mobil-mobil besar semua Ini adalah sahabat hijrah Penggemar mobil Ford Masya Allah Ini sahabat apa ini Kemarin Ada pula komunitas di Pekanbaru Menjemput ke masjid raya Dibawa ke tempat pengajian Ini apa ini Gengking motor Pak Ustaz Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.